Lihat, saya ingin cerita tentang kisah seorang sahabat yang bernama Abu Dahdah Beliau ini sampai-sampai kemudian tergiur oleh tawaran Nabi SAW ketika ada seorang sahabat lagi yang kemudian ditawarkan oleh Nabi menjualkan apa? menjualkan mengganti satu pohon kurmanya yang buahnya sampai buat pohonnya miring diganti dengan satu pohon kurma di surganya Allah satu kisah ada pohon kurma miring banget punya seorang sahabat Nabi SAW yang kemudian karena sangking banyaknya buahnya dan buahnya manis jadi kalau begitu jatuh itu anak-anak yatim du'afa itu langsung ngambilin makan rupanya sahabat Nabi ini tahu ditanya, nah sini sini kamu tahu itu makan kurma punya siapa? enggak tahu itu punyaku tolong jangan dimakan buah kurma itu ya jangan dimakan itu punyaku pertanyaan saya sahabat itu manusia bukan? manusia sama kayak Antun masih ada? nahan ya enggak? coba jujur kalau ada uang di kantong yang keluar kapten Patimura atau Soekarno-Hatta? jujur jujur Soekarno-Hatta amin jadi sahabat ini nahan apa yang terjadi? ternyata kejadian ini ketahuan oleh Nabi SAW maka kemudian Nabi katakan apakah Antun mau? apakah kamu mau? pohon kurmamu itu aku ganti dengan satu pohon kurma di surganya Allah pohon kurmamu itu aku ganti dengan satu pohon kurma di surga Allah yang awas lihat satu pangkal batang buahnya maaf itu apa namanya daunnya satu helai daunnya itu bisa dilalui dengan perjalanan seratus tahun perjalanan mas bayangin satu tangkai daun itu pohon kurma sebesar apa? apa kata Nabi? satu tangkai jadi nanti di surga jangan kaget ya pintu gerbangnya aja Allahu Akbar seluas ya langit dan bumi itu luas pintu gerbangnya jadi wajar kalau kurmanya segede itu satu daunnya itu bisa dilewati dengan seratus tahun perjalanan apa kata sahabat ini? ya Rasulullah ini pohon kurmaku satu-satunya dia gak bilang enggak dia gak nolak cuma bilang ya Rasulullah ini pohon kurmaku satu-satunya berarti mau apa enggak? enggak kedengaran kisah ini seorang sahabat yang bernama Abu Dahda Abu Dahda mengatakan apa? sini aku tadi mendengar pembicaraanmu bersama Rasulullah dan Nabi menawarkan kepadamu satu pohon kurma di surga kamu tahu siapa aku? kata seorang sahabat ini dia mengatakan bapak siapa yang gak kenal dengan Abu Dahda? pemilik seribu pohon kurma terbaik di kota Madinah bayangin ya seribu pohon kurma terbaik di kota Madinah dilengkapi dengan taman-taman yang indah apa katanya? Abu Dahda mengatakan mau gak kamu? aku tukar pohon kurmamu yang satu yang sudah miring itu dengan seribu pohon kurma milikku berserta taman-tamannya berserta semua apa yang ada di dalamnya kira-kira mau gak? mau apa jawabannya? deal bayangin ditawarin kurma di surga no deal tapi begitu ditawarin kurma di dunia seribu pohon kurma deal katanya begitu deal baik Alhamdulillah Abu Dahda pulang kepada istrinya tak-tak-tak-tak Assalamualaikum Waalaikumsalam istrinya keluar wahai istriku cepat keluar dari sini anak-anak cepat dibereskan baju-baju cepat dibereskan keluar tinggalkan kebun kurma yang indah ini istrinya bertanya wahai suamiku ada apa pulang-pulang nyuruh kami keluar anak-anak lagi main-main di pohon kurma anak-anak lagi main di taman orang-orang lagi makan kurma lagi enak ada apa? apa kata? Abu Dahda beliau mengatakan aku mendengar Rasulullah SAW akan mengganti seribu pohon kurma kita dengan satu pohon kurma di surganya Allah tuh apa kata? istrinya apa? seribu pohon kurma dikasih dengan satu pohon kurma di surga langsung istrinya tuh bu istri solihah bu langsung dipeluk dan istrinya mengatakan beruntunglah wahai suamiku beruntunglah wahai suamiku pertanyaan saya kalau itu ibu kira-kira reaksinya gimana? bisa ditebak mas kira-kira kalau antum ngomong sama istri antum punya seribu pohon kurma diganti dengan satu pohon kurma di surga apa kata istri antum? mas cerai aja kita mas bubar aja kita mas apalagi kata istri antum? situ sehat ya gak? mungkin istri antum bilang apa? kepala antum diginiin sehat mas kesambet dimana? tapi beda mbak istri solihah apa katanya? perdagangan yang beruntung wahai suamiku perdagangan yang beruntung baik 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 aku hari ini akan membereskan semua barang-barang anak-anak dan semua yang ada di taman aku keluarkan dan kita akan meninggalkan seribu pohon kurma untuk satu pohon kurma di sudutnya Allah keren pertanyaannya bagaimana dengan antum? diminta berkorban bukan harta diminta berkorban bukan nyawa bahkan harta pun kita masih pelit kita masih nahan apalagi di janjikan surga kadang-kadang kita masih nanya apa iya ada? apa iya besok makan masih ada? itulah beda generasi dulu dengan generasi sekarang apa bedanya? Quran dan hadis janji-janji nabi begitu disampaikan mereka langsung kemudian take action beda dengan kita hari ini kita masih bertanya-tanya apa iya? serius bro kalau gue PHK besok eh maaf kalau gue berhenti kerja riba besok besok masih ada kerja istrinya bilang Abi jangan resign kenapa Mi? kan ini pekerjaan kita gak boleh kan pekerjaan kita ada ribanya kita harus keluar Mi apa kata istrinya? iya Bi tapi siapa yang ngasih makan anak kita? ada enam yang satu kuliah yang satu SMA yang satu SMP yang satu SD yang satu masih nyusu yang satu masih dalam perut siapa yang ngasih makan Bi? itulah beda generasi dulu dengan generasi sekarang generasi dulu generasi sami'na wa'atokna kami dengar dan kami taat generasi hari ini umat Islam hari ini sami'na wa fikir-fikirna iya kami dengar tapi masih mikir-mikir selamat menikmati